Intro Baraji ungkap cerita dibalik videonya yang viral saat mewawancarai remaja di kawasan Sudirman Belakangan ini video konten tiktok tentang anak-anak remaja yang nongkrong di kawasan Sudirman Jakarta Pusat menjadi viral di dunia maya Kreator video-video tersebut bernama Baraji Ia kerap mewawancarai remaja-remaji yang nongkrong di kawasan tersebut Awalnya Baraji membuat video tersebut untuk iseng saja Idenya muncul karena melihat banyak remaja yang nongkrong di kawasan perkantoran tersebut Dalam kesempatan wawancara, Baraji mengungkapkan cerita dibalik video kontennya itu Sebelum membuat konten wawancara anak remaja itu, Baraji kerap membuat konten prank di kawasan Sudirman Ketika itu, pandemi COVID-19 belum terjadi Sampai suatu ketika, Baraji melihat ada banyak kumpulan anak-anak di kawasan Sudirman tersebut dan mulai penasaran Awalnya, Baraji hanya menanyakan tentang outfit mereka Tetapi, karena sudah banyak yang menanyakan tentang outfit, akhirnya Baraji mencari sesuatu yang berbeda Yaitu tentang mereka yang berpacaran Baraji pun tak sangka kontennya menjadi viral dan ditonton lebih dari jutaan orang di TikTok Baraji pun tak sembarangan langsung membagikan video konten wawancara remaja-remaja tersebut ke TikTok tanpa izin Setelah mendapatkan persetujuan, Baraji baru berani mengunggah kontennya tersebut Kebanyakan video wawancara tersebut tentang remaja yang mengaku baru berpacaran Ketika video-video konten wawancaranya itu viral, ada sebagian anak yang minta videonya dihapus Baraji mengaku menghapus empat konten karena orang tua dari anak tersebut protes Baraji mengatakan bahwa yang tampak di video-videonya bukan dibuat-buat atau settingan Seperti salah satu kontennya yang viral saat ia mewawancarai Nadia dan Tegar Baraji mengatakan ia memilih secara ajak anak-anak yang hendak diwawancarai untuk masuk ke konten TikToknya Tribuner, sekian berita untuk saat ini Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak Terima kasih telah menonton!